Kembali lagi bersama saya, Nuri Nur Hayati, dalam segmen special science kali ini. Museum Sejarah Alam, Amerika New York membuka Gilder Center dengan desain arsitektur yang menggugah jiwa eksplorasi mulai dari habitat-habitat, kupu-kupu, lebah dan semut tropis hingga ruang interaktif. Para pengunjung diajak belajar science dengan lebih menyenangkan. Berikut laporan dari Voice of America untuk Unhas TV. Kali ini kita berkunjung ke bagian terbaru di American Museum of Natural History di New York yang menggugah rasa ingin tahu karena desainnya yang futuristik tapi berkesan organik seolah kita berada di dalam lorong yang tererosi air dan angin menuju berbagai galeri dan pavilion interaktif dan ada juga perpustakaan. Lebih dari 4 juta artifak dan spesimen dipamerkan. Banyak di antaranya baru diperkenalkan ke publik untuk pertama kalinya. Gilder Center for Science, Education and Innovation ini buka Mei lalu. Pengunjung bisa menikmatinya setelah membayar biaya masuk museum yang berkisar antara 16 dolar untuk anak dan 28 dolar untuk dewasa. Buka ini bukan hanya menambahkan ruang ke musim, tapi menambahkan cirkulasi dan flow dengan kampus yang terakhir. Interior dirancang agar pengunjung merasa berada di dalam mengarai atau gua. Desain ini menggambarkan bagaimana beragam hal saling terhubungkan di alam. Ketika saya mulai membuat desainnya, saya berpikir tentang apa yang membuat Anda menikmati, membuat Anda ingin menikmati. Dan Anda memikirkan semua penjualan yang lama, menuju ke kanyang dan menemukan formasi geologis. Jadi saya benar-benar belajar untuk melihat apa yang membuat Anda menikmati. Di Insektarium ini, ada modal sarang lebah modern yang berisi koloni semut pemotong daun. Juga vivarium dengan iklim tropis yang lembab, berisi 80 spesies kupu-kupu. Lantai atas merupakan anjungan hewan laut dan sejumlah laboratorium di mana pengunjung bisa melihat langsung bagaimana pegawai museum menangani spesimen. Di lantai 4, pengunjung bisa melihat koleksi buku-buku langka dan tersedia ruang baca yang sunyi. Biaya pembangunan 465 juta dolar merupakan investasi monumental untuk edukasi warga tentang alam. Dari Manhattan, New York, VOA Demikian yang dapat kami laporkan. Nuri Nurhayati, Muhammad Saiful, Voice of America melaporkan untuk Unhas TV. Terima kasih. Terima kasih.